Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semuanya Sahabat Tionada Siantiro Semoga seiring doa kita Kabarnya hari ini Semoga semuanya sahabat Tionada Siantiro selalu sehat Bahagia ceria selalu Oke lor kali ini Tionada tidak bosen-bosen Berbagi Tips tutorial Yang mana kali ini Tionada akan membahas tentang Tanaman hias atau tanaman Bunga Ya Yang mana kali ini Yaitu yang akan Tion beri Tutorial adalah Mengenai tanam bunga Mawar Ya Yang mana kali ini Yaitu Kita tanam Dengan hormon Atau perangsa Akar Yaitu Alami Tanpa Pestisida Atau Kita menggunakan perangsa Alami Selain bawang merah Yaitu Kita menggunakan Yaitu Apa namanya Olivera Nah itu lor Jadi kali ini Tionada akan Berbagi tutorial Tentang bagaimana Cara Termudah Ya Cara termudah Yaitu Kita menanam Yaitu bunga mawar Ya baik mawar Warna Merah Warna pink Warna putih Warna kuning Warna hitam Warna ungu Dan warna Dan sebagainya Yang jelas kali ini Tionada akan berbagi Sedikit mengenai Memperbanyak Tanaman Apa namanya Mawar Yaitu Yang mana Kita coba menanam Dengan hormon Perangsa Olivera Yaitu Apa namanya Tumbuh Mawar Dengan Palivera Tentu saja Pertama-tama Langkahnya adalah Kita Ambil Beberapa cutting Dari mawar Ini ada Mawar Bunga mawar putih Kemudian ini ada Warna pink Kemudian ini ada Warna merah Jadi ada tiga Yang akan kita Tanam pada hari ini Yaitu Tiga jenis mawar Yaitu Warna merah Putih pink Ya Dengan Olivera Bagaimana caranya Tentu saja Ya Kita Sebelum Lanjut Kita siapkan alatnya Cuma menggunakan cutter Loh Kemudian Beberapa Polybag Ya Kita menggunakan Beberapa Polybag Beberapa Polybag Ini ada tiga Polybag Satu Dua Tiga Yang Sudah Jauh-jauh hari Kita Siapkan Yaitu Campuran Kohi Campuran Skam Dan Campuran Tanah Terus langkah selanjutnya Setelah alat dan bahannya sudah siap Sudah Apa namanya Sudah Lengkap Langsung saja kita Kita Lakukan Penancepan Olivera Ini gunanya sebagai Hormon Perangsang Akar Hormon Perangsang Akar Jadi kita langsung gunakan tanpa Basah Basih Ya Langsung kita tancapkan Kedalam Olivera Bismillahirrahmanirrahim Ya Gitu Oke Kita Potong Kurang lebih Satu Telunjuk Jari Jadi sudah satu Kemudian Satunya Lagi Sama Seperti itu Mudah sekali Makanya Saya beri judul Tumbuh Termudah Atau Tumbuh Termudah Tumbuh Tercepat Ya Gitu Loh ya Nanti Kita Review Insya Allah Loh 2 minggu ke depan Apakah Bunga mawar ini tumbuh dengan sempurna Atau tidak Ya Kita lihat Nanti sama-sama Ini bunga Mawar Warna pink Warna kuningnya Belum berbunga Jadi belum Saya gunakan Dan warna Hitam Belum Oke Kita potong Segini Nah Jadi sudah Ada Tiga bunga mawar ya Loh ya Sudah ada Tiga bunga mawar Yang kita tanam dengan Perangsang Oliveira Nah Apakah Nanti keluar akar atau tidak Ya Kita sama-sama nanti 2 minggu ke depan Kita lihat Apakah bunga mawar ini bisa tumbuh sempurna atau tidak ya Kita insya Kita review Gitu Terasa ini semua sudah siap Tadi sebelumnya Maaf Ini sudah saya Apa namanya Saya kurangi Setengah Biar Enak Ketika kita menanam Nah Seperti ini Jadi kita tinggal Menambahkan Sekamnya Jadi Intinya Menanam bunga mawar itu Diperbanyakin Sekam Karena Bunga mawar itu Butuh kegemburan Butuh tanah Yang gembur Atau subur Ya Begitu Dan seterusnya Kita gak emang lho Karena kita ingin tahu Apakah nanti bisa tumbuh sempurna atau tidak Kalau gak dicoba Kita gak akan tahu Dimana Menggunakan Bunga Langsung Dari kucuk daun bunga mawar itu sendiri Bunga mawar itu Bunga mawar itu Baik lho Jadi kita jangan takut kotor Bunga mawar itu Bunga mawar itu mungkin telur bagaimana tion adang memperbanyak yaitu namanya memperbanyak yang namanya bunga mawar jadi kita tidak perlu menyiram jenuh karena tadi malam masih panama hujan jadi medianya masih basah jadi kita tidak perlu menanam tidak perlu menyiram sampai jenuh tinggal kita tempatkan di tempat yang terdulur jadi video tutorial tion adang yang sedikit ini mudah-mudahan bisa menginspirasi semoga bisa bermanfaat dan selamat berkebun dan selamat mencoba menanam bunga mawar dengan olivira sebagai hormon akar mudah-mudahan nanti dua minggu kedepan bisa tumbuh sempurna oke lho terima kasih sudah berkunjung sudah menonton sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah subscribe yang belum subscribe mohon dukungan dan supportnya semoga channel tion adang yang kedepannya makin baik lagi oke lho terima kasih sebenarnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati